hai 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 semua kembali lagi di channel Habibie Alika TV hari ini aku mau masak masakan yang super super simple yaitu telur ceplok di tumis dipakai interong ini tuh aku kemarin tuh mau beli sayur tapi itu tutup yang jual jadinya aku manfaatin apa yang ada di kulkas aku ada terong dan telur aku manfaatin menjadi masakan seperti ini ya Mam yang pengen tahu cara buatnya gimana ikutin terus videoku sampai selesai ya langkah yang pertama yaitu aku goreng dulu dulu telurnya aku pakai 10 butil telur ya Mam untuk jumlah telurnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Mam di rumah kalau aku ini untuk makan pagi siang dan sore jadi aku buat masak makan seharian jadinya aku agak banyak 10 goreng dulu lima nanti dikali dua hit 10 ya Mam dua kali gorengnya lalu setelah matang nanti diangkat dibalik dulu setelah matang diangkat ya Mam lalu setelah goreng telur itu baru terong ya Mam jadi terong itu terakhir untuk mom semua yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya agar selalu update video terbaru di aku ya Mam nah ini udah mulai mateng jangan gosong-gosong ya Mam lalu setelah telurnya mateng semua 10 butir aku goreng per aku setelah telurnya mateng itu aku goreng terong telur terong takut kebalik nah ini terongnya aku sudah aku cuci terus aku potong-potong seperti ini aku goreng sebentar lalu sambil nunggu terongnya mateng aku siapin bahan-bahannya aku pakai bawang boba setengah buah bawang merah aku pakai enam siung bawang putih aku pakai empat siung yang kecil-kecil nah ini cabainya enggak aku pakai semua ya Mam cuma pakai cabai merah keritingnya lima biji cabai hijau keritingnya pakai lima biji ini nanti untuk cabai merah cabai-cabai nya aku irisin dan bawang boba nya aku irisin ini bawang boba nya diirisin seperti ini seperti biasa untuk bawang merah dan bawang putihnya itu enggak aku iris tapi aku nanti aku alusin pakai mini choper tapi aku ngalusinnya enggak alus banget jadi kayak diblender apa ya dicincang kasar gitu loh normal nah ini cabainya udah aku potongin serong-serong aku enggak pedes yang mau enggak pakai ragit untuk memang semua kalau pengen pedes silahkan dikasih rawit nah ini bawang merah dan bawang putihnya aku cincang pakai mini choper mini choper ini bisa disesuaikan nanti yang kita ya Mam kalau kita pengen halus itu bisa dihalus lebih halus kalau pengen yang cincang kasar aja yang sebentar aja ngeblendernya ini terus abis itu aku tumis pakai minyak sedikit aja tumis ini ditumis sampai mateng sampai wangi ya Mam lalu langkah selanjutnya ini dengan api kecil saja untuk menunisnya Oh ya aku mau sedikit mereview ini aku pakai wajan dari bolde harganya 250 ini tuh enak enak banget makanya jadi dia itu enggak lengket terus pokoknya enggak enak deh terus habis bawang putih dan bawang merahnya sudah mulai wangi aku masukin bawang bombay irisan bawang bombay dan irisan cabai rawit cabai merah keriting dan cabai cukri ting lalu diaduk-aduk terus sampai mateng nah lalu aku masukin air sedikit ya Mam masukin air sekitar 300 mili atau 200 mili sedikit aja atau sesuai selera nah ini sudah dimasukin air lalu aku aku agak gedein apinya aku kasih saus tiram satu sendok lalu aku pakai saus sambal itu aku sekitar 5 sendok untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok lalu kecap juga pakai kecap ya mam kecapnya aku pakai 1 sendok hai 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 semua bahan diaduk rata hai 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 saus tomatnya tiga sendok untuk kecapnya aku tadi pas masukin kecap enggak perlu kerekam memang jadi ini bumbunya saus siram satu sendok saus sambal lima sendok saus tomat tiga sendok kecap manis satu sendok terus garamnya aku pakai 2 sendok teh yang kecil 2 sendok yang kecil nah ini udah mulai mendidih airnya diaduk terus terus gula pasir 2 sendok teh juga biar buri rasanya ini diaduk-aduk terus lalu untuk masukin terong dan telurnya ini aku nunggu sampai mendidih dulu ini udah udah mendidih baru aku masukin terong yang sudah digoreng dan telur yang sudah digoreng lalu diaduk-aduk terus tapi pelan-pelan aduknya karena mungkin cepat gampang banget patah jadi diaduk pelan-pelan terus biarkan dimasak sampai situ meresap bumbunya itu meresap kuahnya kedalam telurnya ini agak ditunggu dulu ini sudah matang ya maaf tinggal kita biarkan dulu sampai si kuahnya itu meresap ke telurnya dengan api kecil saja seperti ini Terima kasih ya mam yang sudah menonton semoga bermanfaat dan ikutin terus studioku ya mam aku bakalan update setiap hari Insyaallah untuk masakan-masakan yang sederhana simple untuk penginspirasi mam semua masakan sehari-hari aku disini tuh masak selalu yang lebih ke yang murah-murah ya mam kayak mengolah tahu mengolah tempe mengolah telur jadi sesekali aku masak ayam dagingnya sesekali banget jadi mam semua yang pengen banget berhemat ikutin terus videoku di YouTube ya mam karena aku bakalan kasih tahu resep-resep masakan kayak olahan tahu olahan tempe jadi masakan enak kayak gitu ya mam jadi yang pengen tahu caranya kipoin terus videoku jadi aku bakalan kasih tahu resep-resep masakan kayak kayak olahan tahu olahan tahu olahan tempe jadi masakan enak kayak gitu ya mam untuk untuk mam semua terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton!